Sahabat semua Lumayan sahabat ya Ini buat konsumsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali Bersama saya kosuara Masih di channel seluruh parem Oke sahabat semua apa kabarnya Semoga sahabat sehat selalu Dan selalu dimudahkan rezekinya Amin Nah baik sahabat semua di video kali ini Seperti biasa Saya akan memberikan informasi Mengenai update perkembangan Tanaman kacang panjang Yang sudah kita tanam Di beberapa video sebelumnya Nah baik sahabat semua Di pagi hari ini Kita cek dulu tanamannya Nah ini kondisi terkini Dari tanaman kacang panjang kita Sahabat Nah ini Sudah bisa dipanen Sahabat ya Nah ini sahabat Nah ini buahnya Panjang-panjang ya Ya walaupun Gak terlalu banyak Sahabat ya Seperti ini sahabat Nah oke Baik sahabat semua Untuk hari ini Kita akan panen terlebih dahulu Ya sahabat Nah seperti ini Jadi kita Panen yang sudah panjangnya Sahabat ya Yang sudah bisa dipanennya Nah dan ini buah-buah yang masih kecilnya juga Sudah tumbuh kembali ya Sahabat Nah seperti ini Juga sahabat Nah kita panen dulu Sahabat ya Seperti ini Sahabat semua Lumayan sahabat ya Ini buat konsumsi Nah seperti ini Sahabat ya Oke sahabat Kita akan lanjutkan Dengan Pemupukan ya Dan juga penyemprotan Insektisida Dan juga pupuk daun Oke sahabat Untuk pupuk yang digunakan ya Seperti biasa Masih sama Saya menggunakan NPK mutiara 16-16-16 Sobat ya Juga ditambah dengan KCL Sobat ya Karena Tanaman kita ini Memang sudah fokus di Pembesaran buah Sobat ya Dan juga Pembentukan buah Karena memang Bunganya masih tumbuh Sobat Nah sahabat semua Untuk cara pemupukannya Hari ini Kita akan menggunakan Cara cor Sobat ya Nah ini airnya Sudah saya siapkan Sahabat Ini airnya Sekitar 4 liter ya Sahabat Karena memang Tanamannya sedikit ya Nah untuk 7 tanaman ini Sahabat ya 7 polybag Kita berikan 2 sendok teh NPK nya ya Sahabat NPK mutiara nya Dan juga 2 sendok teh HCL HCL ya Seperti ini Biarkan dulu Sobat ya Kita Campur Sobat ya Dengan Mengaduk Seperti ini Nah oke Sahabat Kita langsung saja Aplikasikan ya Nah ini Kita beri Satu Gelas Seperti ini Sobat ya Untuk Satu polybag Oke Sahabat Kita akan Lanjutkan Dengan Penyemprotan Insektisida Dan juga Pemberian Pupuk daun Nah Sahabat Untuk Insektisida Yang digunakan Nah saat ini Saya akan Menggunakan Ripcord Sobat ya Dengan Bahan aktif Cypermetrin Kemudian Selain Insektisida Juga Pupuk daun Sobat ya Nah ini Pupuk daunnya Masih sama Menggunakan Gandasilbe Sobat ya Jadi Gandasilbe ini Merupakan Pupuk majemuk Untuk Tanaman Yang Berada Pada Masa Pembuahan Sobat ya Atau Pembungaan Nah ini Untuk dosisnya 1-3 Gram Sobat ya Per 1 liter Air Nah kalau Saya Biasa Gunakan Setengah Sendok Teh Saja Sobat ya Untuk Setengah Liter Air Nah ini Insektisidanya Juga Dosis Dasarnya 1-1,5 Mili Tetapi Untuk Penggunaannya Saya sesuaikan Lebih sedikit Biasanya Sobat ya Apalagi Di tanamannya Tidak terjadi Serangan Hama Oke Sobat Kita buat Dulu Arutannya Oke Sobat ya Kita langsung saja Aplikasikan Semprot Semua bagian Tanaman Sobat ya Agar pupuk daunnya Menyerap Melalui Stomata Kemudian Insektisidanya Juga Melindungi Sobat ya Selamat menikmati Oke Selesai Sahabat ya Nah ini Sudah Kita Semprot Semua Oke Baik Sahabat semua Mungkin untuk Video kali ini Cukup Sekian Dulu ya Terima kasih Sudah menonton Nah buat teman-teman Yang baru gabung Ini merupakan Video Sambungan ya Sahabat Atau lanjutan Dari video-video saya Sebelumnya Silahkan Sahabat Cek Di deskripsi Untuk Cara penanamannya Jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan Like Video ini Sobat ya Komen Dan jika Teman-teman Berkenan Silahkan Videonya Di share Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambungan